Intro Orang ketiga Oke Nah Nah keadilan orang ketiganya bisa muncul dari mana-mana Kadang-kadang bisa muncul gara-gara main facebook Kadang-kadang main twitter Kadang-kadang bisa ketemu di pasar Iya kan ketemu mantan gitu kan Hah? Iya Nah Nah kita juga belum tanya Tara ini gak jadi nikah gara-gara apa? Oke oke Nah Untuk dari Untuk maka dari itu Kalau saya lihat Tara ini ibarat negara itu dia Perancis Perancis kenapa? Iya Tapi kalah sama Jerman loh semalam Dia ini Perancis Sepertinya perasaan kepada mantannya sudah habis dan meringis Kalau saya lihat Oke ya ya Kalau Bapak ibarat negara apa Bapak? Bapak 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 Kalau saya ini mungkin terkena Jerman kalau Bapak saya pikir Apa itu Jerman? Jeratan manis Aduh Bukan jeratan manis Salah salah jeratan mantan dong Jerman jeratan mantan Oh iya Iya Oke Nah Untuk diri pada Gue gak enak untuk nemaka daripada itu Enaknya gimana ya? Enaknya buka puasa sekarang nih Enak Belom 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 Kita langsung perkenalkan para panelis kita Yang pertama dari Kopi 3 Korban pihak ketiga Ada saudari Bella mungkin Dan juga saudari Kartika Sebagai korban pihak ketiga ya Iya saya sebagai korban pihak ketiga Saya sangat Oh sudah tenang Cengeng Saya kan turut-turut Turut juga prihatin itu kan Anda jangan suka memeluk gitu ya Saya mau loh Kalau menurut saya Yang namanya pacaran itu Adalah kita harus disitu kita dilihat Kalau kita pacaran kita setia Pada saat kita nikah insya Allah kita akan setia Kalau dari pacaran dodo yang selingkuh Oke Aku gak mau garut Galau berlarut-larut Anda ini Pernah diajarkan ilmu Pasti dan tidak pasti Apa maksudnya pak? Segala di dunia ini Tidak ada yang pasti Tidak pasti Hari ini kita bisa begitu Hari esok bisa begini Jadi jangan pernah Anda bilang Kalau pacaran setia Pernikahan nanti akan setia Apa yang menjamin itu akan menjadi setia Anda tidak bisa berkata seperti itu Karena dari awal Dari awal Orang yang udah setia Dia itu bakal menjaga satu orang Setia Terus Abis itu pada saat pernikahan Itu Anda perempuan yang mudah dibohongi oleh laki-laki kalau begitu Pertanyaannya yang bohongin siapa? Sebenarnya tidak begitu Pertanyaannya yang bohongin siapa? Setia atau tidak itu tergantung pasangannya Anda nih gak paham banget Oke oke Raffi gak nge-setia Tukungannya putus di tengah Tidak apa-apa Tidak tanya pakarnya Raffi memang setia Setiap tikungan itu ada Setia Raffi Gini Raffi Bella Kita tanya mungkin yang sudah menikah lebih dari 5 kali Saya boleh terus Setia saya bukan setiap tikungan ada Setia buat saya itu beda Setia setiap tikungan Nagita Itu yang ada di saya Bagus dong Berarti kamu harus kayak gitu Jadi biar lurus Alhamdulillah bagus banget Oke Anda bilang lurus Saya bengkok loh Belum tahu saya bengkok Bapak Raffi Bapak Raffi Saudari Raffi Iya 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 Di belakang ada dari Komunitas Lebay Lelaki banyak idola Oke Bapak Saya bingung ini Raffi sama Bella ya Saya Bella Ini kok nikah belum tapi ribut Aja kenapa ya Menulut riset gimana Menulut riset pak Menulut riset ya kenapa ya Orang yang belum apa-apa Kok udah pada ribut Saya aja enggak Enggak marah-marah Enggak pernah ribut Saya nambah Terus Bener Itulah permasalahan dari Bapak Iya iya Bapak memang banyak idola Tapi selalu ditambah-tambah terus Idolanya Iya iya Jangan Bentar itu idola Apa isi tong sih pak namamu Pokoknya begini Pokoknya begini Begini di dalam hidup Di dalam pacaran Atau di dalam perkawinan Jangan sekali-sekali mengadakan Apa yang namanya Perceraian Kenapa pak Bikin aja Pertambahan Nah itu Oke Jangan 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 Perceraian jangan Jauhin perceraian Anda selihat Anda selihat Anda tersenyum Berarti Anda setuju ya Ya setuju pak Anda setuju berarti Saya Bapak nikah aja belum Kenapa mau nambah pak Itu dia yang saya bingung Iya Oke yang belakang Yang belakang Ini mungkin Bapak botak Yah ini sih Oke ini dari komunitas Aduh aja udah bagus banget Iya Komunitas kosan Komunitas orang santai Orang santai Bapak diri saya mau tanya pak Sebetulnya Bapak udah punya istri belum? Saya udah punya istri Berapa? Satu Satu Iya tapi yang betulnya yang ini Baru mau jadi pacar saya Dan ini 50% bakalan jadi istri saya Gitu Tapi saya mau tanya nih Saudara Raffi Saudara Opi Iya iya Kalau tipe orang yang udah punya istri Terus suka ngajak Cewek lain ke dalam mobil Terus masuk orang ketiga gak tuh? Oh iya Itu Mungkin Buat Siapa? Siapa namanya Bapak sebelah ini? Siapa? Dari kemarin Bapak Sabri Dari kemarin saya lihat Bagusan jasnya sama orangnya Makanya tadi calon istri saya mau menjelaskan apa sebenarnya Tolong calon istri saya Oh kalau saya setuju dengan ibu yang di depan saya Gimana gimana Selingkuh itu memang tidak boleh Tapi ada tapi nya Kalau yang menjadi selingkuhannya kece Lebih kece daripada setangan kita boleh Oh iya Itu kalau menurut saya seperti itu Jadi kalau menurut Sebenarnya Menurut anda kalau ada yang lebih cantik Pramugari lebih cantik Gak apa-apa dong Oh gak boleh Itu khusus berlaku untuk saya Oh egois Tapi kan itu kece Oh khusus cewek Khusus cewek Kalau saudara Tara mungkin anda lebih baik Anda lebih baik untuk kali ini tidak berkomentar dulu Kenapa ya ma? Karena anda tidak mungkin berselingkuh Kenapa? Karena anda kawin aja belum? Gagal kan? Anda jangan ngomong-ngomong gagal ya ma? Anda jangan ngomong-ngomong gagal ya? Tidak Saber kak Saber kak Suatu saat nanti pasti kita Kemarin Nikita Willy pengen ngelamar saya saya tolak Nikita Willy? Iya Oh saya pikir di ego nya pak Pak Wiha Kenapa? Karena saya baru bangun loh gitu Ternyata cuma mimpi pak Oh ya Aduh Peri hayalan Bagaimana Pak Opi? Saya sudah surpay ke beberapa negara Ada risetnya? Ada riset Orang yang selingkuh itu gimana? Kita bisa lihat fotonya Ada tiga perselingkuhan kita lihat fotonya pak Ciri-ciri orang ketiga mungkin pak Iya jadi Iya ciri-cirinya gitu ya Kita lihat bisa disini Yang menjadi orang ketiga gitu Ada fotonya Mana pak? Kok tampang kita-kita juga pak? Belum Belum kayaknya Fotonya lagi digulung Hah itu Itu orang-orang yang selingkuh ketahuan pak Oh iya Kenapa semuanya pakai dalaman merah pak? Nah begitu saya survey Ternyata orang-orang yang hobi selingkuh Semua celana dalemnya merah loh pak Oke Sebentar Coba bapak lihat Punya saya merah Merah Berarti saya tukang selingkuh dong Coba Ravid Coba Merah Merah juga Saya tegaskan Pakaian dalam saya merah 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 jambu ada gambar Hello Kitty Jadi itu Kamu tahu kan Hello Kitty Kalau di sinetron-sinetron itu ada Iya Oh iya Oh iya Dia tahu Iya 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 Oke Tapi perselingkuhan atau perceraian Menurut gelombang frekuensi 503.400 Yang pernah saya dengar di radio Facebooker Yang namanya orang ketiga tuh gak ada di dalam perceraian ataupun pacaran Sebab ada orang ketiga itu cuma dijual beli rumah pak Oh perantara pak Perantara Oh maklar pak Maklar pak Siapa bilang sebentar sebentar Iya iya gimana pak opi Yang bilang orang ketiga tidak ada siapa Ini pak botaknya Kalau bapak gak percaya selesai bubar ini liat di mobilnya pasti ada orang ketiga Saya setuju Yang itu saya setuju Yang itu saya setuju Gimana Kak Tika Jadi kalau itu saya tahu Setuju Oke oke Sabri lagi ajak istri sama anaknya boleh klarifikasi mungkin Jadi Jadi itu kasusnya pak Kasusnya kita pernah pulang syuting ya Yang namanya kita kan kenal kalau sana yang asistennya atau Aduh Nah tapi Sabri ini suka dia di tengah-tengah cewek kanan kiri pak Itu pertanyaan saya itu siapa Kak Tika istrinya lagi ada di belakang Coba istrinya kita samperin Coba bisa kita tanya mungkin Aduh Sabri Yang betul istrinya Sabri ada disini Ini Oke Gimana sebagai istrinya Sabri Ini bini lo Hei itu bini lo Kamu gak mau ngakuin saya Berani Berani Mau pulang gak Ini aja emang anaknya Kamu anaknya siapa Sabri Tuh Oh jadi itu anaknya Sabri ya Ya itu anaknya Sabri ya Eh ada istrinya Sabri ada beneran Ada beneran Ada istrinya lo Enggak sebenernya saya mau menyampaikan sesuatu Kenapa lo jadi pas Sabri kelihatan ya Mas udah ketahuan suaranya Menurun ya Menurun ya Menurun ya Bahwa saya ingin membuktikan sesuatu sama Bella Di depan publik ini nih Saya ingin menunjukkan sesuatu sama Bella Oke sebentar ya Bapak duduk aja dulu Pak Bapak duduk disini Jangan memohon Silahkan duduk Pak Kelihatan ya mukanya Bang Sabri Tapi sumpah ada apa sih Bang Sabri Tapi yang di mobil itu bukan aku loh Ada istrinya Sabri Ada istrinya Di luar lagi nguruh surat cerai kata Saya mau menunjukkan sesuatu sama Bella Silahkan Jadi mohon maaf Bella Sebelumnya saya mohon maaf Oke Apabila nanti mengejutkan anda Eh tapi yang di mobil itu bukan aku loh Enggak tapi terus terang Kenapa anda panik Bukan 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 aku sumpah itu bukan aku Aku akan membeberkan semua kejadian yang sebenarnya Oke Jangan jangan Tapi Gue mohon maaf sama lo Kapung bilang nanti Begitu foto ditampilin Akan terjadi sesuatu Anda sepatu sama saya udah sama Jangan sampai wanita kita sama ya Karena Antara wajah lo sama gue itu gak jauh beda Ada sedikit kemiripan Ada buktinya mungkin Buktinya Jangan dong Biar orang tahu semua Kita perlu bukti bahwa Jangan-jangan memang ada hubungan Antara lo dengan Bella Betul pak Saya juga gak mau Oke Tara Jangan emosi ya Gue juga minta maaf sama lo Lo jangan sampai nanti begitu Lihat fotonya Terjadi permusuhan antara kita Oke kita lihat aja buktinya Buktinya Maaf Jadi sebenarnya yang di mobil itu aku Itu foto siapa pak Saya lihat Jiko Jiriko Sebentar sebentar Jangan dong Ini majikan sama tukang kebon Iya sebentar sebentar Ini fotonya Bella Boleh saya tanya Bella fotonya dimana Daerah mana Ini lagi syuting video klip sama aku ini Kamu bilang dong jangan malu-malu Aku lagi syuting video klip judulnya Johan Jodoh di tangan Tuhan Kan gue udah bilang tadi Tapi mukanya Sapri Enggak Lo jangan Karena gue bilang tadi Jadi marah Itu kan saudara terkenal Hanung Bramantio Enggak fotonya daerah mana Kok ada penampakan Daerah Rambunan pak Jakarta Selatan Jakarta Selatan Kalau di rumah tua Kok kenapa ada penampakan Di belakangnya Jadi begini Emang Gedung tua Gedung tua Lo mah lupa Iya inget Lavi Kita pake baju hitam Lo kenangan sama Chiko Gak dilupain Nama gue dilupain Sama Chiko baru Kalau lo udah lama Lo tau kenapa Bella memilih Sapri Karena Sapri itu lebih daripada lo Setuju Setuju Sapri itu lebih daripada lo Setuju banget Lebih apa Sapri itu Satu Lebih jelek Iya Satu Kedua Lebih hitam Benar Ketiga Korengnya lebih banyak Betul Setuju Karena itulah Kurang apa Kurang apa Kurang apa Jelek ada di gue semua Benar Aku sekarang milih yang sederhana Aku milih orang yang minimalis Orang yang simple Iya Raffi S buahnya udah siap loh Oke 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 Jadi memang perdebatan ini kayaknya makin meruncing gitu ya Iya iya Sementara Ya gini deh Masing-masing panelist tidak menemukan titik temu Jadi endingnya pembicaraan ini Orang ketiga dalam sebuah hubungan ini Diartikan Sah atau bagaimana gitu loh Untuk itu kita akan panggil Pak Ustadz Ustadz Kembar Assalamualaikum 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 Bang Raffi Bang Tara Bang Sabri Bang Raffi Kebiasaannya Raffi ini Gak apa-apa Memperpanjang silaturahmi ya Benar Jadi pembahasannya apa ya Jadi tadi kan Membahas tentang orang ketiga Ada yang bilang orang ketiga Kadang ada adalah Syaiton Ya kan Syaiton ya kan Nah tapi ini orang ketiga ini yang dibahas nih Benar-benar orang ketiganya ada macam-macam Nah sekarang saya mau tanya Pak Ustadz Bedanya kehadiran orang ketiga di dalam pernikahan Dan juga yang belum menikah itu apa Ya setiap rumah tangga pasti ketemu sama yang namanya Kericuhan, konflik, pertikaian Dan gak jarang juga penyebabnya itu orang ketiga Orang ketiga Orang ketiga Makanya Nabi bilang Bukan golongan kami Orang yang suka ngerusak hubungan suami istri Gitu Sampai-sampai kayak begitu tuh Bahkan dikategorikan sebagai dosa besar orang yang suka ngerusak hubungan suami sama istri Itu san suami istri Kalau hubungan yang masih teman sama teman Sama aja Kenapa? Dia merusak silaturahmi yang sudah ada Makanya gak boleh Kayak tadi saya sebutin hadisnya Bukan dari golongan kami Ini yang mesti diinget-inget nih Nabi gak ngakuin umatnya Kalau suka ngerusak hubungan rumah tangga Ini boleh gak tanya jawab Silahkan Kalau sananya orang ketiga itu kan Berarti kan kedua belah pihak Sananya Rafi Bigi Bela Iya kan Seandanya contoh Bu Kartika Bu Kartika Bukan aja Gak usah pake nama lain Pake nama gue aja Kartika Pake nama gue diumpamain gue Rafi Kartika Bela Oke 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 Saya ganti ya Pakai inisial Inisial Saya ganti ya Saya ganti Inisial Jadi Rafi Anda jangan Begini deh Kalau anda orang ketiga mau anda Siapa? Saya gak mau bertanya Ricky Perdana Dan juga Eric Nah contohnya Anda coba bagaimana Jadi Sampai pernah anda Pacaran sama Erika Kayak Jessica Skandar Sebentar Ibunya gak setuju Sampai-sampai dulu Ricky Perdana Diamprokin Iya kan pernah Bagus sekali contohnya Jadi apa yang Saya ganti ya Anggap aja sekarang Perempuannya adalah Christy Anggap aja Anggap aja Rafi Namanya Amir Amir Anggap aja Anak kita namanya Mawar Mawar Dan juga Melati Anggap aja Bela Melati Sama aja mereka-mereka juga Ini pertanyaannya Saya akan belain kamu Kamu jangan macem-macem Jadi saya mau nanya gak nih pak Oh silahkan tanya Jadi pertanyaan Anggap aja Christy Saya dan Sapri Ini orang ketiganya Luar biasa Tapi kok gak enak ya Yaudah lah Jadi Christy suami istri Atau mungkin berpacaran Sama Christy Amin Ya dan Amin Nah tiba-tiba Saya dan juga Sapri Memiliki ketertarikan gitu Dimana kedua belah pihak gitu Karena mungkin Ada kekurangan di Christy Nah itu kalau mereka bersingkuh Salah siapa Pak Ustadz? Nah makanya Di awal Sebagai orang ketiga Atau sebagai temen Awalnya kan jadi temen ya Temen sahabat Jadi cerita pribadi dia tuh Iya cerita Pengalaman pribadi kan Jadi sebagai temen Harusnya kalau memang kita Mau menjadi penengah Misalkan suami istri ini Sedang dalam masalah Lalu kita menjadi penengah Kita harus punya ilmunya tuh Harusnya kita tampung Curhatan dari si A Dan si B Atau temen kita Temen A Temen B Kita tampung dua-duanya Dari dua-dua suaranya Lalu kita menjadi penengah Itu boleh Tapi kalau tiba-tiba Kita juga punya ketertarikan Maka ini harus diselesaikan Sama yang Bersangkutan Yang satu lagi nih Sampai-sampai Nabi bilang Laysamina apa tadi artinya Laysamina apa artinya Lupa gue Bisa aja bahasa Inggris aja sih Bahasa Inggrisnya No smoking artinya apa No smoking artinya apa Artinya jangan ngasep Bang Sapri Kalau bahasa Inggrisnya nasi apa Rice Kalau panjang Long Kalau nasi panjang Lontong Jadi bisanya bahasa Inggris aja Coba bela 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 Ini jago Bela jago bahasa Inggrisnya nih Pernah kuliah di Oxprout Import Oxprout Import Bahasa Inggrisnya Aku cinta kamu apa I love you I love you too Bela Coba Pak Ustaz Aku juga mau kayak tadi Aku mau kayak tadi Pak Ustaz Bela Bahasa Inggrisnya Aku kangen kamu apa sih Orang-orang Orang-orang Orang Pak Ustaz Saya mau nanya Pak Ustaz Apa ya Tara Kalau perbedaan Kenapa lagi kesana Nabi Ini mungkin buat temen-temennya juga penting nih Perbedaan hukumnya antara orang yang sudah menikah Sama orang yang belum menikah Orang ketiga itu hukumnya bedanya Nah tadi barusan disebutin Kalau misalkan orang yang sudah menikah Kalau kita menjadi pengganggu rumah tangganya Kita bukan bagian daripada umatnya Nabi Artinya kita dibenci sikap seperti itu Tapi kalau baru hubungan pertemanan Atau kayak bahasa anak-anak muda pacaran Kan sebetulnya kalau ada laki-laki berdua dengan perempuan Yang ketiganya apa? Setan Yang ketiganya setan Setannya tahu setan apa? Setan apa? Setan uka-uka Pak Ustad Pak Ustad Pak Ustad Sebentar Uka celana Itu Semangkannya bahayanya begitu Kan Pak Ustad berdua Berarti Masuya orang ketiganya Berarti Masuya Setan dong Itu kan kalau Eike suka sama Pak Ustad Dia bukan uka-uka Dia uya kuya Saksikan Super Deal jam setengah tujuh malam ini di ANTV Kokil Kokil Eh sebentar Tadi kan Raffi nanya apa? Raffi nanya Bahasa Inggris Bahasa Inggris yang aku kangen kamu ya? Emang bahasa Inggris yang aku kangen kamu apa sih Be? I miss you kakak Tara I miss you tuh kakak Bella Bella Pausat dijawab Tara dijawab Saya pengen tanya sama kamu Kamu bisa bahasa Inggris kan? Kalau aku butuh kamu Apa sih bahasa Inggrisnya? Kamu tahu gak? Tahu dong Terus kenapa kamu nanya aku tahu? Gerakan cinta merah putih Berhenti, kreatif Kerja keras, ikhlas, jujur, tulus Pendingan ini ajalah di mana manusia sepela Sampai-sampai ada gini Bosnya Iblis Ketika itu dia lagi ngumpulin pasukan-pasukannya Iblis punya bos juga ya? Iya ada bosnya Iblis setan itu punya bos Dia lagi laporan Oh bos saya gangguin ini Gangguin ini Saya bikin orang gak sholat Mereka semua dibilang biasa sama bos Iblis Tapi ada satu Iblis Satu setan Dia laporannya begini Bos saya lapor Saya sudah berhasil merusak rumah tangga orang Baru bos itu memberikan pujian yang amat besar Bagus Artinya apa? Artinya merusak hubungan rumah tangga Atau merusak silaturahim Itu termasuk dosa yang sangat amat dipertimbangkan nanti Kelak diambil akhir Makanya kalau mau jadi orang ketiga Jadi orang ketiga yang positif Yang positif Yang menjadi penengah Menasehati Untuk saling merangkul Satu sama lainnya Gak boleh saling merusak silaturahim Yang sudah ada Iya Jadi nanti bela Kalau sama Ciko Biar gue jadi orang tiga Gue akan merangkul loh Ya Kenapa lo ikut masuk-masuk? Oke Oh silaturahim Iya Oke Kalau begitu Terima kasih Pak Ustadz Dan mudah-mudahan Pembicaraan kali ini Kita jadi sama-sama tahu bahwa Janganlah jadi orang ketiga yang negatif Betul Yang positif Yang positif Luar biasa Raffi dan Tara silahkan Terima kasih